Jadi ada update brutal di original server dan ini update besar guys Ya kalian bisa update di original server Pertama disini ada hero baru yaitu hero baru Zushin Well ini udah ada atau belum ya bentar 29 waktu server Oh berarti tanggal 29 ya Yaudah kita bakalan review di advanced server aja deh Kalau di patch note sih memang sudah ada ya Disini tertulis hero baru Zushin Intinya nanti lobbynya kayak gini di original server Harganya 39 ribu dan entrance nya Wah kawaii parah HD nya tuh kalian bisa lihat Oke di training ini langsung masuk ke tengah map cuy Nice Moonton Skill 1 nya dulu deh Kita bahas singkat padat dan jelas aja dulu Jadi skill 1 nya nyedot ya Ini ngasih movement speed kepada Zushin Dan ngurangin movement speed lawan Untuk lebih lengkapnya gue udah pernah bahas juga ya Skill 2 nya ini bisa diarahin Dan kalau lama kena musuh Musuhnya bakalan kena airborne gitu lah Bisa dipindahin juga musuhnya Nah kayak gitu Skill 3 nya ini bakalan ngasih shield Terus apa namanya stack nya itu bakalan lebih cepat Misalkan mau di combo dengan skill 2 Dan pasifnya ini macam kayak cashback mana gitu ya Lanjut lagi update original server Zushin di revamp Skill 1 nya sekarang deh Kalian bisa lihat Kalian bisa lihat OP banget OP banget Lu jadi Zush jungler guys Gue jamin itu hero bakalan meta banget guys Gue udah cobain guys Skill 2 nya Jadi stun nya itu di Johnny nya itu loh Maksud gue tuh Di Johnny nya gitu Bukan di Zush nya gitu loh Nih ya kita coba ya Tuh Nah ini juga area skill 2 nya Jadi bergantian stun nya guys Nah gitu cuy Ultimate nya nih Walaupun Johnny nya disini Kita bisa arahin guys Gila Kita bisa arahin Kita bisa arahin Set Nyedot juga cuy Nyedot juga guys Skill 2 masih sama Ya overall masih sama lah dengan combo-combonya Tapi sayang ini efek slow nya dari 60% jadi 30% Jadi kayak gak berasa gitu lah slow nya Penggunaan mana skill 1 nya juga bakalan lebih irit Nah cowo sekarang lihat Pasif di bawah bar HP itu ada kayak putih-putih Gitu cuy Jadi di make nya itu bakal lebih sakit cuy Kalau misalkan pas di merah-merahnya itu Kalau udah penuh ya tuh Bakal lebih sakit dibandingkan dengan di make putih Skill 1 nya meningkatkan 20% jarak pergerakan Agar selaras dengan penyusunan pasifnya Skill 1 nya ini juga bisa ngasih Passive Biar makin cepet cuy Ngedapetinnya Nih guys Ini kan pasifnya penuh ya Kita matiin dulu pasifnya Nah jadi aktifinnya itu bisa dengan skill 1 Terus cooldown nya sekarang bakalan lebih cepat Dari 11 detik jadi 9,5 detik Dan juga late game nya beda 1 detik 9 jadi 8 detik Nah sayangnya skill 2 nya sekarang di nerf menghapus efek penambahan physical penetration pada dirinya Ultimate nya nih di nerf juga mengurangi 20% jarak tendangan pertama nih Nah jadi lebih pendek dibandingkan dengan sebelumnya Pasifnya di buff penguruhan cooldown ultimate oleh tahap 3 dari 12 detik jadi 36 detik Gila Skill 1 nya cooldown nya bakalan di nerf Penggunaan mana juga bakalan lebih irit Di make nya juga di nerf guys Ultimate nya di buff tapi cooldown nya bakalan di nerf guys Dari early game jadi 60 detik Late game nya 52 detik Lama banget cuy Tapi di make nya ini bakalan di buff guys Jadi makin sakit Aulus pasifnya sekarang di adjust efek stack nya Dari 3 sampai 12 physical attack menjadi 9% sampai 15% attack speed Terus pas efek stack penuhnya juga di make nya di buff Tapi sekarang gak bisa ngasih di make critical untuk pasifnya Skill 1 cooldown nya bakalan di buff Lumayan buff nya beda 2 detik Skill 1 di make nya juga bakalan makin sakit nih Dari early game sampai late game Skill 2 di make skill nya bakalan di nerf Efek bonus attack speed nya untuk basic yang diperkuat itu di hapus guys Ultimate nya sekarang ada penyesuaian dari blade craft, handle craft, hammer craft Intinya sih ini panjang banget ya Gue juga gak terlalu paham banget sama hero Aulus ini cuy Ya soalnya cuma hero-hero gebuk-gebuki doang gitu loh Leomer di buff pasifnya Physical attack yang didapatkan setiap 1% critical change dari 1 jadi 2 Cooldown skill 2 nya yang awalnya 12 detik di semua level menjadi 12 detik sampai 10 detik Jadi late game nya jadi makin mantap Skill 2 yang diperkuat ini juga di buff Cooldown nya dari 7 detik menjadi 6 detik di late game Di make nya juga bakalan lebih sakit Bane pasifnya di buff Intinya sih di make physical nya bakalan lebih sakit Kagura di buff Penggunaan mana nya bakalan lebih irit di skill 1 nya Ada efek baru di skill 1 nya Di make non hero bakalan makin sakit Apakah bakal jadi Kagura hyper Dan ultimate ya sekarang Di make nya bakalan lebih sakit Finally yevy Sekarang skill 1 nya Bonus di make nya bakalan makin sakit Skill 2 nya sekarang di adjust gitu lah Gak kayak sebelumnya Di early game slow nya masih sama 30% tapi di late game menjadi 60% Aurora di buff skill 1 nya Di make dasarnya dari early game sama late game Ini di buff hujan es nya Early game masih sama 40% Sedangkan late game nya di nerf Dari 60% jadi 40% Hayabusa skill 1 di make nya bakalan di buff Penggunaan energinya bakalan lebih irit Tapi masih iritan di advanced server loh Skill 1 nya ini gak pake mana guys Tapi pengurangan di make saat mengenai creep Dari 70% jadi 50% Akhirnya sambo di nerf Ultimate yang diperkuat Dari 35% di semua level Menjadi 21% di early game Dan late game nya masih sama 35% Bucks nya di adjust Penggunaan skill 2 nya bakalan irit Mana Ultimate nya di adjust Di early game Di make nya bakalan di nerf Tapi di late game bakalan makin sakit Ini Moonton kepingin buff hyper tank Kenapa gimana cuy Moskov skill 1 attack speed nya bakalan di nerf Skill 2 nya juga di nerf Cooldown nya jadi 12 detik di semua level Dan durasi stun nya dari 1,5 detik menjadi 1,2 detik Durasi pengungkapan lawannya itu dari 5 detik menjadi 2 detik Maksudnya itu yang ada kayak mata-matanya gitu loh Nathan juga di nerf dari pasif nya Bonus magic power Sama efek basic attack yang di warisi Dari 70% jadi 65% Nggak penting Skill 1 nya di nerf Bonus magic power nya dari 140 jadi 130 Skill 2 bonus magic power nya Efek knockback nya Ini juga di nerf Dari 70% jadi 65% Total tambahan bonus di make nya juga Di make nya juga bakalan di nerf Ultimate nya Efek yang di warisi dari 70% jadi 35% Di nerf arah cuy Nana di adjust Di make skill 1 nya bakalan di nerf Skill 2 jadi sebelum skill aktif di buff Dari 0,2 atau 1 detik jadi 0,5 detik Terutama di late game nya jadi makin enak nih Kalau misalkan mau ngutuk lo jadi dajjal Efek slow nya di buff dari 30% jadi 50% Ultimate efek slow nya dari 50% jadi 30% Tapi menurut gue ini malah worth it guys Kenapa? Karena enak banget kalau misalkan di comboin dengan skill 2 nya Jadi bakalan kena semua tuh musuh nya guys Tapi sayangnya untuk di make ultimate nya juga di nerf guys Jadi menurut gue walaupun lo kena 3-3 nya di ultimate nya Tetep aja cuy Kayak berasa kayak kena 2 doang gitu loh Akhirnya vale dari awal revamp jadi badut Sekarang di adjust Tapi skill 2 nya nih kenapa ya di nerf? Skill 2 nya di make berkelanjutannya sekarang kurang sakit di nerf ya Bonus di make dasarnya sekarang di buff Karena kata Moonton kepengen fokus ke di make burst nya Ultimate nya cooldown nya di nerf Terutama dari early game sampai late game Di make berkelanjutannya itu juga di nerf guys Tapi bonus di make dasarnya ini di buff brutal guys Jadi di make pass meledaknya itu bakalan sakit banget Varya durasi ultimate nya dari 8 detik jadi 5 detik Loi di nerf karena sebelumnya meta banget Ultimate nya sekarang jadi 60 detik di semua level Akhirnya sesilion di buff Hero kesukaan gua Skill 2 nya sekarang di buff menghapus jeda sebelum skill 2 aktif Waktu jedanya tetap sama Maksudnya itu efeknya masih sama Tapi cuma keliatan bakalan lebih cepet aja sih Elise di buff atribut dasarnya dari 439 jadi 750 Ini bener-bener Elise kayaknya kepengen banget Moonton tuh Buff biar jadi hyper GG gitu loh Liat aja guys mananya itu irit banget loh Esme di nerf penyelesaian physical defense Dari 7,3 jadi 5,8 Pertumbuhan magic defense nya dari 4 jadi 2,5 Glue di buff skill 1 nya Penyesuaian efek pemulihan 4% max HP saat ledakan mengenai target Menggayakan jumlah pemulihan dari 6% menjadi 8% max HP saat ledakan mengenai hero lawan Jadi regen nya itu bakalan makin deres guys Badang skill 2 cooldown nya bakalan di buff jadi 7 detik Shield nya juga bakalan lebih gede sekarang Dan ultimate nya juga di buff terutama di late game dari 30 detik jadi 26 detik Jawhead di buff pasifnya intinya si demake nya bakalan makin sakit Skill 2 shield dasarnya itu bakalan di buff terutama di early game Bad trick pasifnya di buff physical attack nya yang dikonversi setiap 1% critical change menjadi 2 Skill 1 saat mengganti senjata ini bakalan makin cepet guys Mengurangin 40% jeda saat menggantian senjata Dan 1 di buff atributnya kecepatan basic attack nya dari 0,9 jadi 1 Pertumbuhan attack speed dari 1% jadi 2% Clean skill 1 nya di buff pengurangan damage tembakan kedua dari 30% jadi 50% di semua level Atlas di buff pasif ya peningkatan physical dan magic defense selama fridge Arch berlangsung dari early game sampai late game Skill 2 early game nya cooldown nya bakalan lebih cepet Rafael di buff skill 1 nya penggunaan mana nya bakalan lebih irit Skill 2 penggunaan mana nya juga bakalan lebih irit Digi di nerf penggunaan ultimate nya durasinya dari 3 detik jadi 2 detik Lunox di nerf skill 1 nya yang diperkuat power of chaos Setelah menggunakan ultimate mode chaos cooldown skill ini tidak lagi terpengaruh oleh pengurangan cooldown Terus disini ada item-item baru ya kayak malefic gun yang bisa ngasih range besar cocok buat para MM Ada item baru juga wishing lantern yang gua udah pernah bahas jadi bakal ngasih di make tambahan Macem kayak ulti CC gitu terus winter sekarang berubah namanya jadi winter crown Sekarang bisa dipake untuk para hero MM atau para demake physical Queen wings sekarang juga di revamp yang gua udah pernah bahas juga di video short Thunderbell juga di revamp Clock of Destiny juga di revamp Sekarang bukan jadi item late game melainkan kayak ada stack-stackan nya gitu War Axe juga di revamp Pasifnya itu mirip kayak Blooded Axe yang digabung jadi War Axe Glowing Wind di revamp Efeknya itu digabung sama NOD jadi ada 2 pasif gitu Fleeting Time juga sekarang jadi item defense Bisa dipake juga untuk hero-hero non magic Untuk para physical demake mantep banget Tweak like juga di revamp Sekarang ga ada cooldown nya lagi Item foto di nerf Bersecure Fury di buff Concert Energy di buff Wind Talker di buff Dan masih banyak lagi lu bisa baca ayah lah Jadi gimana pendapat kalian dari beberapa update di original server Buat kalian yang belum mainin di advanced server Lu bakalan belajar lagi sih di original server Karena ini banyak banget update-updateannya Apalagi item-itemnya bah Banyak banget lah Yang di revamp Digabung lah Jadi gimana pendapat kalian See you next time And good bell Maaf Terima kasih.